What's up guys, back again with me Today I'm pretty happy because This Yeah Seperti yang kalian ketahui, minggu kemarin adalah Hari, bisa dibilang hari besarnya NMD Karena Adidas ngeluarin Banyak banget varian NMD Gue sampe bingung mau beli yang mana Sebenernya gue suka banget sama XR1 yang Triple Black, cuma karena gue udah punya Seri XR1 banyak Gue putuskan untuk membeli Ini J NMD R2 Ini dua-duanya R2 ya Langsung kita buka aja Bagi kalian yang udah pernah ngeliat R2 sebelumnya Ini perbedaannya sangat mencolok ya Ini bukan model shock Ini model klasik Model biasa Model yang pun ada lidahnya And kita review Secara detail Asik Gak detail detail amat gue juga kurang paham Yang gue tau aja Bakal gue set ke kalian Ini bahannya sama-sama prime knit sama yang Versi sebelumnya atau sama yang model shock Cuma ini karena gak dikasih model shock aja Jadi harganya pun jadi lebih murah Gue kurang suka sama talinya ya Talinya kayak kurang berkualitas aja gitu Kayak tali biasa Dan yang bisa kalian lihat Di bagian sini lidah Dan belakangnya Ini bahannya dari kulit ya Bukan dari sweat Cuma gue lebih suka yang kulit Karena menurut gue perawatan lebih mudah Karena dari sweat Sweat cukup umit menurut gue Dan yang bisa kalian lihat Disini 3 strips nya itu Jelas Seperti tempelannya Emang kan Emang ini cuma bahan yang ditempel doang gitu Perbedaan dari R1 sudah terlihat jelas Sampingnya ini bagian samping sininya Itu gak ada ya Kalau R1 kan ada 2 Ini udah diambil Cuma dikasih garis-garis Di bagian box nya disini Dan diganti Cuma di dalam doang Cuma di dalam doang Dengan size yang lebih besar Disini itu menarik ya Soalnya Disini seperti nyambung Kedalam bawah sini Ini ke dalam ke bawah sini Ini keren banget Menarik banget Colorway yang gue Paling suka adalah Colorway yang ini Karena Gue lebih suka warna hitam ya Terus perawatannya juga gak terlalu ribet Dan bagian yang sini Gue suka banget Bagian sini Samping Kalau yang putih ini Biasa doang Gak ada Gak ada perbedaan sama Samping luarnya Bagian luarnya Bagian dalam sininya Gak ada perbedaan Kalau yang zebra ini Gue suka banget Bagian luarnya itu Beda sama bagian dalam Cara Ini gue suka banget Bagian sininya Cool banget menurut gue Dari depan Udah terlihat Kerennya Perbedaan warnanya Dari samping lebih Keren lagi Dari Hitam putih Ke Hitam semua Dicampur dengan warna merah Keren banget Gue suka banget sama colorway ini Karena gue suka hitam Ya itu tadi Dan Kalau yang gue suka dari ini Dari putih-putih ini adalah Jelas banget ya Ini Warnanya mencolok banget Keren banget Gue suka Di bagian bawah sini Full red Ini keren banget Menurut gue Cuma Ya gitu Tadi gue gak sukanya Karena ini Perawatannya Lebih sulit aja Gak bisa Dipakai setiap hari Buat kalian yang suka banget tampil mencolok Menurut gue Ini keren banget sih Cuma Ya itu tadi Makanya juga harus hati-hati Biar gak cepet kotor Dan Perbedaan Di kedua sepatu ini Adalah di Insole Ya Yang ini Yang zebra ini Insole Sama kayak warna ini Bisa kalian lihat Ini Bagian insole Sama seperti warna Jus Berbeda dengan Vest gas sebelumnya Atau Vest yang ini Insole nya itu Warna Hitam Yang ini Hitam Yang ini warna Jus Coklat gitu Tulisan boost nya itu Dikasih perbedaan warna Sedangkan yang disini Tetap ada tulisan boost nya Cuma warna yang sama Jadi gak terlalu terlihat Oke Mungkin itu ada yang bisa gue review Untuk kalian Bisa komen Kalor way mana yang kalian suka Dan kalor way nya bukan cuma ini ya Masih ada banyak kalor way yang lain Teman gue cuma punya dua ini Ini Dan ini pun juga bukan punya gue Ini punya teman gue Ini punya gue Karena gue suka bang sama hitam Dan ini tadi Point plus nya disini Bagian dalam ini Bagian dalam ini Keren banget penerba Oke Thanks guys for watching Komen aja dibawah Kalian suka yang Kalor way yang mana Sampai jumpa di video unboxing selanjutnya Oke Thanks guys for watching See you in the next video And bye 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 bye